Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Ya, handphone Sony itu jadi salah satu favorit saya ya, karena biasanya handphone-handphone Sony itu punya sesuatu yang beda gitu, kayak standing from the crowd aja, dia beda sendiri dibandingkan dengan handphone-handphone lainnya. Dan itu hampir di setiap handphone Sony yang dikeluarin, jadi kayak konsisten gitu dia bedanya dengan yang lain. Nah, kali ini saya ada lagi nih, order satu buah handphone Samsung yang emang sih ini bukan flagship terbaru, tapi rasanya ini udah cukup worth it banget, karena harganya waktu sekitar setahunan yang lalu itu ada di 15-an juta. Dan ini harganya sekarang hari ini tinggal 5 jutaan aja. Dan mungkin udah ketahulah ya videonya ini handphone apa dari judul, yuk langsung aja kita mulai unboxing. Ya, sekarang udah pindah ke kamera atas, jadi ini dia paketnya saya beli di Tokopedia. Oh ya, harganya tadi udah saya sebut belum ya? 5 jutaan. Dan kalau kalian berminat, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Yuk langsung aja kita buka ya. Oke, ini handphone, ini kotaknya sepertinya kotak OEM atau kotak, istilahnya kotak KW, karena ini kotak biasa. Set, oh dalemnya malah kayak gini tuh. Kayak cetakan begitu. Ya, ini handphonenya. Terus kita lihat dulu aja ya, yang didapat apa aja. Ini ada kwitansi. Tonota pembelian. Terus disini saya dapet charger. Ini chargernya sih charger biasa ya. Ini tipis banget lah. Nggak disarankan pakai charger ini. Kabelnya sih nggak tau asli apa nggak, tapi sih dari, kalau dipegang ini dari build quality-nya lumayan bagus dibanding si chargernya tadi. Dan ini headset. Udah sih, gitu aja. Sekarang kita lihat handphonenya. Set, ya. Ini dia Sony Xperia 1 generasi yang pertama. Sekarang kita lihat sisi fisiknya dulu. Ini dari kanan, ada dua buah garis antena. Terus ini atas, ini SIM tray. Yang mana SIM tray-nya itu masih mengadopsi model congkel kayak gini. Tuh, ditarik aja gampang. Slotnya seperti ini. Bisa dilihat slotnya dia menggunakan satu SD card sama satu SIM card. Sekalian kita tes ya SIM card Indonesia. Di kanan ini ada tombol power, sekaligus fingerprint scanner kayaknya. Eh, nggak ya. Nggak menyatu ternyata. Tombol power-nya berarti ini. Terus ini volume up and down. Terus ini tombol shutter seperti biasa Xperia. Kita lihat lagi. Di bawah seperti ini. Grill speaker dan port USB serta mic. Ini kalau dipegang begini. Ini kan layarnya ternyata 6,5 inch ya. Pergolong besar. Tapi kalau dipegang gini ternyata nggak begitu kerasa besar. Karena rasionya pakai rasio bioskop. 21 banding 9. Ini kelihatan ya panjang banget. Ini coba saya bandingin dengan iPhone 12 mini. Ini jauh banget bedanya. Cepat secara lebar tuh nggak jauh beda. Bisa dilihat tuh. Nggak selisih jauh lah. Jadi di handling pakai tangan ini masih nyaman. Terus di bagian belakang. Di sini ada triple camera. Ini tiga-tiganya 12MP. Ini ada 12MP kamera utama. 12MP telephoto sama 12MP ultrawide. Seperti biasa ada logo NFC. Si tulisan Sony sama Xperia. Ini sambil saya buka aja ya. Seperti itu. Yuk coba dinyalain. Ya jadi dari depan seperti ini. Tadi udah saya setting-setting terlebih dahulu. Dan kalau dilihat ini untuk SIM card Indonesia aman banget. Dan ternyata ini mulus banget ya. Barangnya kayak baru. Saya juga takjub gitu. Dan kalau dipegang ternyata beberapa menit. Saya tes ini enak juga. Karena dipakai satu tangan tuh masih kerasa enak. Cuman memang agak panjang aja. Kalau bagian atas tuh agak harus begini nih. Nah ini dia seperti ini tampilannya. Terus di sini dia ada 21 banding 9. Dan multi window, multi jendela gitu ya. Coba kita lihat. Nah ini bisa kita pilih. Misalnya mau taruh apa YouTube di atas. Dan misalnya Google Chrome di bawah. Dan jadinya seperti ini. Oh. Ini Google Chrome-nya bagian download doang. Coba saya ulangi lagi ya. Ini multi window. Bawahnya saya taruh. Misalnya kalkulator. Coba. Nah seperti ini. Jadinya. Untuk multi window-nya juga dia cakep ya. Jadinya simetris gitu. Atas sama bawahnya dia agak ngepas gitu kotak. Cukup unik sih. Keren. Si layar seperti ini. Dan belum banyak handphone yang mengadaptasi model layar seperti ini. Ini masih Sony aja. Ini ada Xperia 1. Terus ada Xperia 1 Mark II. Dan gosipnya nanti Xperia Mark III juga kayak gini. Jadi Xperia 1 itu sudah mengadopsi nama seperti kameranya ya. Kamera Sony itu kan ada Xperia A7, Mark I, Mark II, dan seterusnya. Dan ini juga si handphonenya menggunakan nama yang sama. Jadi Xperia 1, Mark I, eh Mark I nggak disebutin ya. Mark II, Mark III, dan seterusnya. Dan mungkin harapannya Sony bakal selaris si kamera mereka ya. Dan mudah-mudahan aja handphone dari Sony ini bisa laris lagi kayak dulu. Oke, terus disini ada beberapa menu. Ini ada Cinema Pro. Kita bisa lihat seperti ini. Dan ini fitur kamera yang benar-benar seperti fitur kamera yang profesional banget. Jadi disini kita bisa atur ada tiga lensa mau yang mana. Ada 16mm, 26mm, 52mm. Terus bisa kita atur ISO-nya. Cuman ISO-nya nggak terlalu jauh range-nya. Bisa dilihat. Range paling tinggi ada di 800 doang. Fungsinya mungkin sengaja ya dibuat di setting 800. Supaya hasilnya tuh nggak noisy gitu. Terus shutter speed-nya ini mulai dari 1x23. Nah ini range-nya agak ini sih, agak jauh. Eh ini shutter speed ya. Ya benar. Terus ini ada focus. Terus ini ada white balance. Ini bener-bener kayak kamera pro gitu ya. Terus disini juga bisa kelihatannya ada indikator audio, indikator suara nih. Saya ngomong dia bergerak naik. Turun-naik turun gitu. Coba saya diem ya. Nah, diem kan tadi dia ada di bagian yang agak bawah. Terus resolusi ini bisa diatur tuh. Ini ada 4K 24fps. Itu cinema banget. 4K 24fps. Wuh, keren. Mungkin nanti beberapa video saya bakal saya coba di syuting pake si Sony Xperia Mark 1 ini. Terus, untuk versi yang saya pake ini gak tau ya. Gak ada logo apa-apa. Ini, tapi jelas ini Jepang punya. Karena banyak aplikasi Jepang. Kita lihat ini untuk sistem update. Sekarang dia ada di Android 10. Ya, ini belum dapat ke Android 11 sepertinya. Terus, untuk kamera yang biasa dia UI-nya seperti ini. Standar khasnya Sony ya. Bisa kita lihat. Disini ada beberapa settingan. Ini untuk kamera. Ini bisa standar sih ya. Untuk settingannya si Sony. Dan ini untuk video. Juga ada ya. Videonya bisa diatur di 4K maksimal. Dan kalau disini rasanya di 30fps. Terus ada Full HD. Full HD yang 60fps itu dia langsung support HDR. Kita bisa lihat. Flicker ya. Set. Nah ini. Untuk yang Full HD 60fps dia langsung HDR. Seperti itu. Nah untuk layar dia cakep banget. Banyak banget settingannya. Di image quality kita bisa lihat. Dia ada creator mode. Yang mana kalau di creator mode ini bisa. Membaca warna sampai 10 bit. Jadi warna yang standar itu umumnya ada di 8 bit. Dan ini support sampai 10 bit. Artinya warnanya yang akan dilihat itu jauh lebih banyak. Jauh lebih luas. Terus ini ada pilihan yang standar mode. Terus dia white balance. Juga kita bisa atur seperti ini. Kita coba bakal cari resolusi ya. Saya kok belum nemu settingan resolusi ya. Karena resolusi yang bawaan si handphone ini kan tinggi banget tuh. 4K gitu loh. Tapi saya nggak nemuin dimana settingan. Apakah bisa dinaik turunkan. Atau yaudah kita terima aja dengan resolusi setinggi ini. Layar 4K. Memang kelihatan layar ini tajem banget. Dan panelnya juga udah pake panel OLED. Yang mana dia udah support HDR BT 2020. Yang mana itu fitur yang keren juga. Terus semua fitur khasnya Sony tuh dimasukin ke sini. Mulai dari 3 luminous display, X-Reality Engine, dan lain-lain. Terus dia juga ada fitur. Ini saya contohin ya puter videonya Kak Arinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya naikin volumenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kawan-kawan. Ya disini kita dikasih opsi yang namanya Dynamic Vibration ya. Ini sebenarnya udah lama banget fitur ini. Dari Xperia XZ3 gitu. Ya fitur gimmick lah. Dan waktu itu saya coba memang handphone jadi bergetar gitu loh. Ketika dia nge-play lagu. Itu akan bergetar ngikutin dari irama lagunya. Terus ini untuk AIDA64 kita lihat ya. Untuk CPU. Menggunakan Snapdragon 855, 7nm. Berarti ini masih lumayan ngebut banget. Di 2021 ini. Loh kok keluar sih. Terus display. Ya ini dia. 1664 x 3840 4K. Dan sayangnya masih 60Hz. Ya gimana ya. Kalau dipakein langsung 90Hz mungkin bakal boros banget. Karena gak ada settingan. Diturunin si DPI layarnya atau resolusi layarnya. Terus untuk baterai. Karena baterainya juga gak begitu gede. Cuman di 3200 mAh aja. Ya barusan saya udah coba enroll jari disini. Kita coba tes ya. Fingerprint scanner nya apakah ngebut atau enggak. Ya standar lah. Cuman jadi awkward aja. Kalau ngunci agak turun dikit ke bawah. Tapi kalau mau buka lagi disini nih. Set. Ya gak paling ngebut. Biasanya bahkan handphone Xiaomi gitu. Yang pake fingerprint di samping tuh jauh lebih ngebut ya. Ini responnya biasa aja. Atau kalau posisi dinyalain dulu kenceng gak? Nah kalau dinyalain dulu lumayan kenceng. Terus untuk UI. Seperti biasa UI nya Sony itu gak neko-neko. Ini mirip banget sama UI nya dari si Google Stock. Dengan beberapa fitur khasnya Sony. Gitu aja kali ya. Ngomongin apa lagi ya. Layar udah. Baterai, kamera. Oh ya kamera depan disini ada 1.8 megapixel. Jadi dengan harga 5 jutaan. Apakah handphone ini menarik? Harusnya menarik. Karena dengan harga 5 jutaan ini udah. Kita dapet handphone yang keren gini. Sekali lagi. Saya tipe orang yang suka handphone aneh-aneh. Nyelaneh gitu. Beda aja. Karena setiap saya bawa ke kantor. Itu orang banyak yang bingung. Dan gak tau itu pake handphone apa. Termasuk. Waktu saya pake Google Pixel 4 yang marah. Itu yang warna orange. Itu banyak banget orang yang bilang. Ini handphone apa. Asli keren. Tambah lagi nanti saya ke kantor pake handphone nyeleneh gini. Bentuknya panjang. Ini asli keren. Jauh lebih keren dibandingkan dengan seri terakhirnya. XZ3. Yang kayak roti. Ya kayak roti. Kayak susu bantal real good. Ya. Gitu aja kali ya. Ocehan saya tentang si Sony Xperia 1. Mark 1. Gak pake mark sih sebenernya. Sony Xperia 1 yang generasi pertama. Dan kalau kalian ada yang mau. Ditanyakan nanti di video reviewnya. Silahkan drop aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat. Rene pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Yo. Bye-bye.